Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman kembali lagi bersama saya di channel vikersedrageri nah di video kali ini saya mau ngajak kalian motocamp ya saya rencananya saya mau camping ya enggak jauh-jauh dari rumah kemungkinan sekitar ya 15 kiloan lah ini kita belum jauh nih belum jauh dari rumah masih di sekitar kecamatan Lebuk Batu Jaya salah satu kecamatan di Indragiruhulu nih teman-teman di rumah saya di Indragiruhulu untuk menuju ke kecamatan berikutnya yang seperti yang mau saya tuju nih ini itu kurang lebih 12 kiloan teman-teman 12 km dan bisa kalian bayangkan sepanjang 12 km terjalannya seperti ini tanpa ada asfal tengok eh ada sih sedikit di tetap kondok lugul tapi sedikit bisa dibilang asfal dan jalan drivernya itu perbandingannya ya 80-20 lah ya jadi 80% jalan dari sini selat panjang 12 km itu level Oke kembali lagi ke pembahasan tujuan kita yaitu moto camping jadi kali ini saya enggak sendirian nih rencananya saya diajak ya aslinya nih saya diajak bukan saya yang ngajak ya jadi saya diajak sama teman saya juragan juragan variasi motor orang sini kenalnya mungkin eh Bang geteng ya jadi karena saya ada sedikit punya relasi sama dia atau bisa dibilang rekan bisnis karena sering ketemu dia tahu hobi saya ya dia ngajakin tuh ngajakin tenting di tepat rumah dia jadi masih ada di sekitar perkebunan sungai lala lokasi tentingnya daerahnya kemarin udah saya suruh ke sebelum sekarang ini saya berangkat udah dikasih suruh ke temen-temen jadi lokasinya itu rawa ya kita berada di tengah-tengah rawa saya enggak tahu nanti siapa aja yang ikut kemarin sih katanya anggota-anggota dari DKN variasi juga pada mau ikut gitu kan jadi enggak cuma berdua enggak cuma dua enggak cuma satu tenda gitu cuma ada dua tenda lagi yang dikatakan biar amat ya kita lihat aja nanti siapa aja yang ikut ya mudah-mudahan banyak lah yang ini biar asik jadi rencananya pun kita nanti enggak cuma sekedar temping karena dirawat jadi ya mungkin mungkin ada sebagian yang hobi mancing pengen mancing goreng itu kan makin asik nggak tahu dapat kan ikannya bisa kita bakar ambil ngopi ngopi kita ya itu terus teman-teman videonya sekarang kalau udah sampai di perkebunan selala saya rekam lagi yuk cabut nah ini kita udah sampai di perkebunan selala nih saran saya kalau mau kesini enggak usah pakai pakaian berwarna hitam teman-teman celana baju jaket kalau bisa jangan celana hitam karena ada di rumah celana hitam sampai sini warnanya krem ya atau coklat muda alias kena debu semua seperti celana yang saya pakai ini saya pakai celana pendek warna hitam sampai sini jadi coklat muda dari sinilah baru kita ya bisalah menikmati sedikit jalan mulus ya ini pun belum lama nih diperbaiki yang sebelah sana karena sebelumnya parah teman-teman buat lewat mobil-mobil batubara terus ini karena kameranya saya taruh di dada jadi teman-teman nggak bisa lihat kanan kiri nih nah ini adalah jalan lintas penghubung air molek dengan saluk kuantan atau kalau garis besarnya penghubung antara lintas timur dengan lintas tengah nih teman-teman lintas timur Sumatra penghubung ke lintas tengah Sumatra kalau kita lurus ke sana itu ke arah lintas timur teman-teman kalau ya ke belakang sebaliknya itu kita ke lintas barat atau tepatnya ada di daerah kiliran jauh kalau di sana lintas timurnya daerah Jakura atau Lirik gitu teman-teman ya kita nggak lama lagi nyampe di rumah kawan kita nggak tahu dia udah siap-siap atau belum yang penting ya kita samperin aja dulu nah itu dia teman-teman kesen kiri kita parker disini aja dulu oke waduh kita kayaknya bakal kesorean nih ke maleman ini aja udah maghrib ini anggotanya masih masang stiker hanya bakal malem-maleman kita nih mendirikan tendanya nah ini bosnya ini si gepeng baru tutup variasi mobil tadi yang mau pasang-pasang variasi motor bisa datang ke sini nih teman-teman murah kok tanya-tanya aja dulu datang oke nanti kalau udah sampai di lokasi kita shoot lagi nah kita udah sampai di lokasinya nih mantep kan tapi sayang gelap tuh bisa dilihat ada pohon-pohon ini di rawa nih teman-teman ini bos BKM variasi mantep guys dan ternyata ada pohon tumbang nih teman-teman udah kering jalannya terhalang nanti kita bereskan dulu nih rencana kita mau dirikan tenda di sana itu di ya nggak jauh lagi mungkin sekitar 50 meter lagi kita singkirkan dulu kita ambil golok kayaknya kita geser aja nih daripada kita babat selamat nah gini kan bisa lewat kita menuju ke lokasi nah disinilah kita akan mendirikan tenda nah nanti kita bikin tenda di sini nih ini kalau siang kelihatannya di sini rawa nih rawa di sebelah sini juga rawa sungai kita rapi-rapi dulu oke lor kita dirikan tenda dulu maaf ya kalau terbatas pandangannya gara-gara banyak hewan nih ini dia tendanya tadi saya kena becekan ini dua kali nih aduh nah disini nih kita bikin tendanya ini juga nih apa namanya channel YouTube namanya Dhani obel namanya tapi belum jelas apa kontennya nggak tahu hentai nggak tahu udah yang pertama sudah berdiri tinggal kita peran ini tenda sitnya oke tenda sudah berdiri keduanya berat dulu bos sekarang kita ya ngopi-ngopi dulu lah seadanya aja sayang belum bawa kopi hitam nih jadi kita masih minum kopi susu dulu lah kopi susu juga mantap torabika udah air udah air biar air tinggal bikin api kita iya nggak bisa nggak pas? ada kalinya nggak di atas? nggak ada taruh dibawahnya ada iya hehehe 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 mana mau tidur kalo gitu tuh setelaku bagus gelap lagi sorenya hujan kan sorenya hujan jadi aku malamnya ke sana sih kita kedatangan anggota lagi nih sudah kayak orang pindah rumah ini belum seberapa ini sekarang kita mau nyari kayu bakar nih buat bikin api unggun tempat yang tadi pohon tumbang kayunya udah kering kawan mau ngambil joran jadi nanti kita sambil mancing-mancing lah ya banyak tadi tenggakan apa gabusnya mudah-mudahan dapat strike bisa sekalian kita bakar nah ini kan bisa nih kayu-kayunya nih kita ngumpulin kayu dulu nih Mas Subur namanya nih semangat Mas pelan-pelan aja Mas kita ambil kayu yang ukuran sedang kena lagi tadi kita disini Aduh korban lagi kaki enggak kelihatan jalan ya Oke api unggunnya sudah jadi biar apinya jadi dulu sampai jadi bara baru nanti kita proses bakar-bakarnya sambil nunggu joran nih belum datang joran nya kita mancing-mancing sekarang kita proses perakitan joran nih mancing dulu kita teman-teman kalau saya memang terus terang enggak begitu hobi mancing tapi seneng aja lihat orang mancing lagi dirakit sama bos BKM tetap ya jadi kita camping keren mancing bakar ikan mantap Oke udah kita lempar nih pancingannya tuh di tempat yang hijau itu tuh bandul-bandulnya atau apung-apungnya kita kasih warna hijau biar kalau ketarik ada gerakannya kelihatan sama disana juga kita taruh tuh kita cek dulu yang satu kita taruh sini nih dia kena aliran air sungai kesana kita ada tiga joran nih teman-teman kita tajur aja biarin kita taruh aja kita tunggu buka mobil atau mandiri ponsel ini nanti kalau tidur kebutin dulu nih tengok nyamuknya ayamnya sudah datang Hai Nis Mas Bro Hai Mas Bro subur lagi bikin tusukannya nih ini banyak panjang-panjang itu masalah yang ayam cek bahan masakan kita ada target juga mau makan cepet nih ada nila ayam juga nih ayam putih tapi bukan ayam kampung tapi memang lama sih kalau ayam kampung batangnya satu lagi bitengnya gitu ini ya Bang di mana pembukaan depan rumah itu 25 maka jauh kali juga dimakan itu sekarang orang-orang penganiayaan kabur wajibnya tetap udah tumpul itu enggak mau buka muncul solon ini kawan masker cukup ikan-kir-akhir depannya eh masak begini Bang ikan dan ayamnya sudah tereksekusi proses pembakarannya ternyata banyak drama mantep mengulai pakai barang jadi tadi karena banyak api jadi dipecahkan barangnya biar mengumpul jangan diinjak itu ikannya sudah masak tapi ya sangat estetik sekali ayamnya hampir masak hanya butuh waktu 5 menit dimasak oleh bro Rio dan bro Daniel wajah-wajah pelaporan yang sedang menunggu ayam yang matang terutama ini oke semuanya sudah matang oke semuanya sudah matang oke semuanya sudah matang oke semuanya sudah matang selamat menikmati 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 saya selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidur di rumah ini orangnya nih aduh sungguh membagongkan oke teman-teman tenda sudah kita bongkar dan sudah kita kemas tinggal sampahnya nih mau kita karungin kita bawa balik ke asalnya lagi dimanapun kita berkemah pastikan menjaga kebersihan kita ketemu lagi di camping-camping berikutnya teman-teman buat teman-teman yang mau camping di Lala Park bisa datang langsung ke desa perguburan Sungai Lala tempatnya di kebun 5 jangan lupa ikin atas tempat dan kapis tempat oke siap terima kasih informasinya bos siap ya begitu ya teman-teman kita pamit untur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati